Baik, kita hadir hari ini ke Polda meminta pertanggung jawaban rumah sakit dan dokter dalam penanganan korban atas anak lain kita ini yang tanggal 28 meninggal dunia akibat dari sumpitkan anestesis. Jadi, sampai sejauh hari ini, dari tanggal 28 sampai sekarang dan resumi belum juga dikeluarkan sampai hari ini. Nah, humasnya juga sudah ketemu sama kita juga tidak memberikan sebuah kepastian tentang resumi yang dikeluarkan hari ini. Dalam hal ini, humasnya merangkapnya sebagai pengacaranya terakhir kita komunikasi juga tidak ada penjelasan tentang resumi yang mereka berikan. Ini siapa yang dilaporkan? Kita melaporkan sampai saat ini rumah sakit dan tenaga medis ya. Rumah sakit mana, Bang? Mitra Medica. Eh, Mitra Sejati, maaf. Mitra Sejati. Dokter, ada yang berbongan? Sejauh ini dokter dalam penanganan anestesis. Siapa nomornya, Pak? Dokter Anastasia. Bisa dijelaskan secara singkat koronologis atau kasus yang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Pada tanggal 27, klien kita untuk melakukan bedah operasi yang kedua kali. Yang sebelumnya pernah dioperasi bedah bibir sumbing, itu berhasil. Namun yang anehnya, untuk bedah yang kedua, dan itu belum terjadi bedah yang kedua, cuma melakukan tindakan untuk mau melakukan bedah. Nah, di tanggal 27 sore itu mereka masuk dan menginap. Dan dokter menyarankan di pagi harinya sampai menjelang jam 1, itu harus disarankan berpuasa. Nah, sarankan dokter di jam 1 itu sudah ada tindakan yang mereka lakukan. Namun sebelum tidak ditindakan, dokter tersebut secara lisan menyatakan bahwa anak kita ada kelainan di tubuh si bayi yang katanya penyakit jantung. Nah, sementara dalam hal ini anak kita itu adalah bibir sumbing. Nah, ketika mau masuk ke ruang picu, itu dokter berubah lagi pernyataannya menyatakan ada kelainan dari paru-paru. Nah, jadi setelah adanya pernyataan semuanya, maka masuk ke dalam ruangan, disuntik di ruang penuntikan Bius. Nah, di situ yang terjadi keganjelannya, anak ini mengalami kulitnya membiru. Dan langsung dibawa ke kurang AISU. Nah, dokter menyatakan ada alergi, alergi Bius katanya. Nah, di situ yang menjadi keganjelan sama kita. Pukul 6, anak sudah meninggal. Kurang lebih pukul 6 sore. Sampai hari ini kita menduga adanya terjadi malpraktek yang kita dugaannya. Kenapa? Proses keterangan dari dokter, dari tanggal 27 ada 3 perbedaan pendapat yang dia jelaskan. Dari penyakit jantung, paru-paru, dan alergi. Sementara, dari operasi pertama dia itu bibir sumbing, kenapa bisa terjadi seperti itu pernyataannya. Itu satu. Nah, saya kira ini pengembangan dan penyidikan yang akan menindaklanjutinya. Dan kedua, kita sudah ketemu dengan pihak manajemen rumah sakit, agar dokter ini dipertemukan sama kita, namun kesannya Pumas mengelak pertemuan ini dan selalu mengulur-ulur waktu. Itu berapa? Dua tahun, satu bulan, sembah sehari. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.